Intro Timas Indonesia kini sedang bersiap menghadapi dua laga krusial melawan Irak dan Filipina di round 2 kualifikasi Piala Dunia. Tentu saja kemenangan sangat penting diraih untuk memastikan langkah Garuda Crown 3. Nah, di samping persiapan Timnas yang memang sedang digodok habis oleh Koshin, muncul sebuah pertanyaan terkait gimana sikap Koshin untuk Piala AFF November mendatang. Dan dengan percaya diri, Koshin memberikan pesan kalau kini fokusnya adalah bisa membawa Indonesia bersaing di kancah Asia. Yang mana itu artinya sangat sejalan dengan apa yang pernah dikatakan oleh Pak Erick Thohir untuk menjadikan Piala AFF sebagai ajang trial. Sesuatu yang pada akhirnya mengundang reaksi menohok dari dua besti kita, yaitu Vietnam dan Malaysia. Di tengah persiapan kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan Filipina, Sinteong baru-baru ini memberikan respon terkait target seperti apa yang akan dicanangkan oleh skuad Garuda di Piala AFF 2024. Maklum, di satu sisi, kita juga belum pernah jadi juara di ajang tersebut. Namun di sisi lain, masyarakat juga udah mulai berpikir kalau juara Piala AFF kini gak lagi jadi prioritas. Terlebih jika melihat kiprah Timnas Indonesia yang nyatanya mampu bersaing dengan negara-negara kuat di Asia. Yap, di Piala AFF nanti, Tau Timnas Indonesia sudah pasti gak akan menurunkan skuad terbaik yang diisi pemain dari Eropa. Alasannya ya sederhana, AFF bukan ajang resmi di bawah FIFA. Maka dari itu, muncul sebuah opsi, selain menggunakan full pemain Liga 1, ada juga wacana untuk menurunkan skuad U20 untuk dipersiapkan ke Piala Junia U20 2025. Yap, Sin Taeyong sendiri pada akhirnya buka suara terkait hal ini. Dimana pelatih asal Korea tersebut menegaskan kalau targetnya tetap satu, yaitu membawa Indonesia berbicara banyak di Asia. Yang mana itu artinya, Piala AFF bukan lagi menjadi sebuah turnamen yang secara ngoyo harus dimenangkan. Saya tidak tahu apakah Piala AFF perlu atau tidak, tapi turnamen Asia pasti lebih besar dari AFF. Saya meminta para pihak untuk tidak membatasi diri pada Piala AFF saja, tapi bergerak maju untuk melihat hal-hal yang lebih besar di Piala Asia atau Piala Junia. Ucap Koshin dilansi dari sportdetik.com Yap, apa yang dikatakan oleh Koshin sendiri sejatinya relevan dengan apa yang pernah diutarakan oleh Pak Erik Thohir. Dimana beliau menegaskan kalau ajang AFF ini akan jadi ajang trial. Bagi para pemain muda ataupun mereka-mereka yang selama ini sulit menembus squad utama timnas. Dengan kata lain, Piala AFF ini bisa jadi ajang buat pemain-pemain tadi mencari pengalaman lebih di timnas Indonesia. Sementara itu, mendengar statement dari Koshin membuat media Vietnam Detail 247 menyoroti betul apa yang diutarakan oleh Koshin. Menurut media tersebut, Koshin benar-benar mampu mengembang mindset pemain Indonesia untuk punya mimpi besar di Asia. Sehingga ajang Asia Tenggara secara tersirat bukanlah sebuah turnamen yang harus menjadi prioritas, apalagi sampai menurunkan squad terbaik yang merumput di Eropa. Pelati Sinteyong berharap timnas Indonesia tidak lagi terbatas pada level Asia Tenggara sebab Piala Asia hingga Piala Dunia yang perlu dibidik, tulis media tersebut. Lebih lanjut, salah satu pengamat sepak bola Vietnam, Kuan Hui, secara tegas mengaku tak sepakat dengan penilaian banyak orang soal kualitas permainan timnas Indonesia yang meningkat pesat belakangan ini. Meskipun dalam setahun ini, Vietnam tiga kali kalah beruntun melawan Indonesia. Menurutnya, permainan squad Garuda masih biasa saja. Sehingga yang merasa nggak akan terima, pendengar Indonesia hanya akan memainkan pemain lapis kedua di Piala AFF nanti. Timnas Indonesia sebelum ini terlihat lebih baik berkat pemain naturalisasinya. Mereka juga masih bermain jelek meski banyak pemain naturalisasi. Ujar Kuan Hui dilahirkan dari Bongda. Di sisi lain, wacana soal Indonesia yang akan menurunkan squad muda atau lapis kedua di AFF nanti, juga menarik rasa kesal dari Malaysia. Yap, dalam sebuah akun X, at OneFootballM. Keputusan ini dianggap meramaikan turnamen regional tersebut, yang biasanya menjadi ajang bergensi bagi negara-negara Asia Tenggara untuk menunjukkan kekuatan sepak bola mereka. Namun apapun itu, sepertinya Coachin sendiri tetap akan membeli fokus sepenuhnya ke ajang kualifikasi Piala Dunia. Apalagi jika nanti Indonesia lolos ke round 3, maka sudah pasti segala fokus dan prioritasnya akan mengarah ke sana. Lagi pula, dengan jarak persiapan hanya 5 hari dari pertandingan kualifikasi Piala Dunia round 3, akan sangat naif jika Indonesia tetap memaksa tampil dengan squad terbaik. Maka dari itu, mungkin keputusan untuk menurunkan full pemain Liga 1 atau U20 yang sedang persiapan, bersayang menuju Piala Dunia U20 2025 akan lebih realistis. Khususnya bagi tim nas U20 deh. Mumpung ini ajang nggak resmi FIFA, Jadi sekalian tuh, Coach Indra Shafri bisa memaintain sekekuatan timnya, mana yang kurang dan apa yang perlu ditingkatkan. Lagi pula, tim nas U20 udah kedatangan 5 pemain diaspora baru kan? Seperti James Evans, Maurice Mohinoke, Dion Marks, Sam Evel, dan tim G-Pens. Belum lagi Sacha Jainton, yang juga akan join sehingga total akan ada 6 pemain baru. Siap, terlepas dari apapun, sebetulnya langkah PSSI dan Coach Indra adalah yang paling bijak. Emang sih, di satu sisi, kita mau juara AFF, tapi kalaupun enggak juga nggak masalah juga. Yang penting gimana caranya bisa memberi jam terbang ke pemain-pemain yang selama ini masih minim pengalaman di level internasional. Dan di ajang AFF ini adalah ajang yang pas untuk itu. Pokoknya segala hal itu bisa jadi hal yang sangat positif, andai disikapi juga dengan positif. Apaikan mulut-mulut nggak jelas yang nyinyir sana-sini. Intinya semuanya sudah ada porsinya. Kecuali kalau AFF ini dibawa agenda resmi FIFA, yaudah gaspol, turun dengan squad terbaik, kan gitu. Kalau kata Bung Handuk, istilahnya nalar logika sepak bolanya. Halo, icin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan Timnas dengan desain menawan. Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini, dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.